Intro Oke balik lagi sama gue Aldi Raih di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apalagi kelebihan di HSR Sekarang kita lagi ada di untung, untung diesel center Nah ini kemarin itu Fortuner, eh Fortuner Kemarin itu si Ruby ini, si Ford Ranger kita ini sempat mengalami sesuatu di bagian engine Nah kita akan lihat deh kemarin kenapa apa segala lainnya kita akan langsung ngobrol sama pihak untung dieselnya C'mon, c'mon Nah ini kondisinya sih kemarin udah dibongkar semua Nah ini ada beberapa poin yang akan dikasih lihat ke kita nih Boy Ini packing Iya salah satu pake, ini packing cylinder headnya Pake cylinder headnya diganti juga berarti ya? Iya Ini barang-barang yang kemarin diganti semua ya Pak ya? Iya dia udah termasuk dalam satu set gas cap, dia ada gini-ginian ya Pak ya? Silver cover clap semuanya, semua yang kemarin yang terutama harus saya sampein itu Pistonnya satu yang bolong Ini saya, ini pistonnya berarti diganti semua ya? Jangan sudah, biasanya gitu, tapi kan ini kita ganti semua Jangan sudah sehat lah ya Pak istilahnya Cuma ini yang parah ini Yang paling parah satu doang aja ya berarti ya? Ini sampe bolong, nembus Karena dia kan nembus kesini Ini, kalo boleh tau nih, penyebab ini apa sih? Sampai bolong begitu Kalo saya boleh jujur, satu apa, penyebab ininya kita juga gak pernah kejadian sampe bolong kayak begini Gak pernah? Gak pernah Berarti ini baru pertama? Iya, ini pertama, kalo boleh saya bilang ini bolongnya baru pertama kali ini Keren nih Saya kalo dugaan aja sih ada, tapi saya takutnya gak akurat ya Pak ya Apa itu kira-kira dugaan-dugaan? Ehm... Tadi kemarin sebentar saya juga Agak-agak ngelag ya? Udah disampein, udah disampein, cuma saya Kayak, apa ya mungkin kayak... Tenaga, apa, mesin yang kerjanya terlalu capek kah? Atau... Kalo terlalu capek kayaknya... Gak juga ya? Gak juga, karena kalo... Apa telat penggantian oli ya? Bukan juga, ehm... Gak juga, karena kalo telat penggantian oli kan biasanya efek apa... Gak langsung, apa, kayak... Pasti kan dia olinya kan gak mungkin langsung abis Pasti dia nguap sedikit-sedikit ya Pak ya? Iya betul Pasti masih ada, pasti sisanya masih banyak gitu lho Pak Uang muatnya pun gak akan terlalu banyak ya? Iya sih Misalkan kalo dia total 9 liter paling... Berkurangnya sampe... 7 liter, 8 liter gitu lho ya Pak Cuman ya, ini kan saya liat sampe bolong begini Ehm... Berarti kan ada gesekan yang tidak sewajarnya Apa ada mungkin metal jalan, metal duduk, metal berdiri Apa yang ber... Metal gitu kan, sampe kena ke piston ya? Kalo itu sih, biasanya kan dia... Pasti ada barang yang cacat ya Pak Contohnya kayak metalnya yang somplak atau apanya Tapi ini kalo kita liat gak ada ring pistonnya pun Ehm... Ring pistonnya pun ini kan ada masih ada yang... Ini ya... Ringnya... Oh... Gak ada yang cacat tuh maksudnya Dia kalo... Coba liat Pak Kalo sampe bolong gitu kan pasti... Otomatis kan pasti ada objek yang masuk ke dalam situ ya Pak Iya, itu Ehm... Cuma saya masih... Maksud saya, apakah mungkin ada... Barang-barang lain yang loncat sampe... Masuk ke dalam piston sehingga menyebabkan kan... Gak gesek kan harusnya kan? Kalo... Loncok gitu kan? Iya, sejauh ini sih saya belum liat ada barang yang... Apa yang... Yang... Diluar dari fungsinya? Pokoknya kayak... Gak sesuai dengan bentuknya yang lainnya ya Pak Yang mungkin kayak... Kayak udah... Apa... Kayak bapak bilang... Hancur atau apa gak ada... Kita gak ada nemuin banget... Dan sisaannya pun kita gak keliatan sama sekali di mobil gitu lah Apa mungkin sudah ini ya... Gara-gara gesek kan itu jadi dia hancur... Caru makan... Kalo gesek... Nyampur sama olinya... Olinya pun bersih ya... Maksudnya gak ada kerik-kerik lepas segala macem? Gak... Ehm... Gram sih... Gram sih pasti ada kan... Karena memang kalo pakai produk-produk kayak gini kan... Biasanya olinya itu ada... Biasanya ada... Gram-gram kecil pasir-pasir gitu... Oh... Memang dari olinya memang ada? Dia gak akan sampai bikin bolong seperti ini... Jadi kalo saya boleh ngomong... Nih... Apa... Ehm... Saya... Belum berani analisa juga nih... Akan bolongnya kenapa? Tapi... Mestinya sih kalo dari yang sekarang ini... Kita... Kemarin ini tadi kita tes... Mestinya gak akan ada masalah lagi gitu lah Pak Oke... Berarti yang diganti kemarin apa aja nih? Ehm... Mas... Ada dirincian semua... Kan nanti saya pasti buatkan bonnya... Ehm... Cuma sekarang ini saya masih belum siap... Oke... Ehm... Ini... Ini apa ini? Ehm... Ehm... Halo... Ini kan... Masih ada... Masih ada... Masih ada... Masih ada... Masih ada... Gasket kitnya... Ini masih banyak banget... Nah... Ini apanya nih Bang? Ini salah satu gasket juga... Mungkin kayak... Oke... Satu kesatuan lah ya... Ini intake maksudnya... Oke... Ini... Plastik-plastik biasa nih Bu... Saya... Klorin dulu aja ya... Ini apanya nih? Busi pemanas... Busi pemanas ya? Iya... Ini diganti semua? Diganti semua... Kemarin... Pas kita tes mau hidupin... Hidup paginya agak lama... Susah kan? Agak susah... Oh ini... Kalo... Starternya agak susah... Starter pagi aja... Kalo ini... Busi pemanas ini buat... Starter paginya... Kalo biasanya... Kalo udah... Kalo udah... Udah... Panas mesinnya... Kalo... Busi pemanasnya gak terlalu berpengaruh... Oke... Tapi biasanya dia kan matinya satu-satu ya Pak ya? Ehm... Ini pas kita cek kemarin... Empat-empatnya mati... Iya... Alhamdulillah ya... Bareng ya... Kompak gitu ya... Ehm... Aduh... Ini ada klep-klepnya... Jadi yang kemarin kita coba bawa mobil ini... Kita pake... Si Ruby... Si Ford ini kita bawa jalan... Terus tiba-tiba... Asep putihnya tuh gak boleh banyak banget... Iya... Dari dikit... Dibanyak... Karena... Yang nomor 4 itu kan biasanya kan... Namanya nilai kompresi... Dia turunnya gak akan sampe... Drastis sampe nol ya Pak ya? Tapi ini kemarin sampe nol ya... Kompresinya ya... Gila... Kondisi piston yang bolong... Hehehe... Oh ini juga masih ada banyak geram-geramnya... Jadi olinya bisa lewat tempat yang bolong gitu... Iya betul... Kompresinya gak ada... Kompresinya gak ada... Lumayan nih mainan... Hehehe... Ini klep... Apa... Klep minyaknya... Ya... Klepnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 klep ya? 8... 8... 8... Karena ada yang... Ada yang klep api... Ada yang klep minyak... Klep intake sama klep exhaust istilahnya... Oke... Nah... Mas... Ini kan... Ada... Ini kan mesinnya masih baru nih berarti kan... Yes... Ada ini kasih saran-saran... Gimana sih bawa mobil dengan mesin yang baru gitu... Untuk... Untuk diesel ya... Iya... Karena kan pasti agak berbeda nih treatmentnya nih... Iya... Sebenar... Mungkin kalau yang pertama... Pastinya... Perbaikan berkalanya jangan sampai ada yang miss yang pertama... Ah... Service berkalanya berarti... Service berkalanya... Dari apa... Biasanya per 5 ribu ya... Biasanya apa... Ganti oli... Dan lain-lainnya... Dan saya juga saran... Ini kan kita ngomong soal baru yang mesinnya ya pak ya... Iya... Apa... Saya berharapnya juga solarnya... Itu kan mesin kan oli ya... Oli mesin ya... Minyaknya oli mesin... Kalau yang kayak... Kita kan ada juga yang namanya injection pump... Menosel... Itu... Pengaruhnya ke bahan bakar... Solar... Saya minta tolong juga... Untuk di... Apa... Diperhatikan kondisi solarnya juga... Dalam arti... Filter solarnya juga... Harus lucu diganti... Harus lucu diganti juga... Ini filter solarnya gimana kondisinya sekarang? Filter solarnya... Yang ini... Belum diganti ya? Seingat saya... Seingat saya belum perlu diganti... Belum perlu diganti... Karena... Biasanya dia per 10.000 km... Ganti gitu loh... Filter solar per 10.000 km... Oke... Itu untuk semua mobil diesel kah? Atau... Spesial untuk mobil ini nih? Mungkin kalau saya boleh bilang... Kalau... Apa... Kalau... Sebisanya... Kalau... Kalau bisa... Kalau harga filternya murah ya pak ya... Ini filter solar ganti sorry... Ya ini filter solar ganti... Oh filternya ganti... Oke... Filter solar... Apa... Filter solar dan filter oli itu... Disarankan per 5.000... Sekalian ganti oli diganti sekalian... Oke... Sebisa mungkin... Tapi kalau... Kalau filter solar bisa lah... 10.000 masih bisa... Tapi kalau mau aman sih... 5.000 udah mendingan... Iya... Dua kali ganti oli... Dua kali ganti oli... Sekali ganti filter solar... Oke... Kalau filter oli selalu disarankan... Barengan dengan oli mesin... Oli mesin... Oli mesin... Oke... Filter oli sekalian ganti... Oh beda sama ini ya... Kalau... Bensin kan biasanya... Ya... Dua satu lah ya... Dua satu atau tiga satu filter oli ya... Kalau ini enggak ya... Sekali ganti oli... Filternya pun harus... Langsung sekali ganti... Kalau... Kalau bisa... Kalau kita selama ini dibensin pun... Kita juga sarankan... Kalau bisa per 5.000... Karena kan buat menjaga... Pak... Daripada kita... Daripada kita kerjain... Sampai... Apa... Sampai puluhan juta... Lebih baik kita kerjakan... Tiap... Tiap lima ribu kilometer... Ganti filter ya pak ya... Iya bener-bener... Maksudnya filter berapa sih... Gitu kan... Filter paling 200 berapa... 100-200 ribu gitu... Iya 200 ribu... Kalau kita turun ini... Sekali turun kan sampai... Iya... Kalau turun mesin kan sampai puluhan nih... Iya bener... Untung diskonnya gede... Wow... Apa lagi yang diganti nih... Semuanya ada gasket-gasket ya pak ya... Masih banyak... Masih banyak banget... Gasketnya masih banyak banget... Tuh ya... Banyak banget yang udah diganti nih... Sama ada metal-metal juga... Oh... Metal-metal jalan... Metal duduk... Metal diri... Metal bulan... Semuanya kita udah ganti... Jalan duduk bulan adanya... Lari gak ada lari? Gak ada... Gak ada... Gak ada... Gak ada juga... Gak ada juga... Oke... Iya paling itu aja sih pak... Ini berarti kondisinya... Mesinnya sudah... Ini udah dimulai... Udah dinyalain... Dari tadi udah dipanasin ya... Iya betul... Nah karena ini mesin baru... Jadi kita akan kembali lagi ke... Inrayen... Iya... Inrayen... Yang dimana... Kendaraan Inrayen itu... Mobil itu gak boleh di... Gaspol lah ibaratnya ya... Iya... Biasanya kita... Saranin maksimal... 2.000 atau 2.500 RPM... Oh... Maksimal sampai 2.500 RPM... Iya... 2.000 atau 2.500 RPM... Mau sampai gigi lima pun gak masalah... Yang penting 2.500 RPM... Yang penting... RPM-nya kita jangan terlalu... Digenjot banget... Oh... Jadi kita setengah gas atau gimana... Siap... Ini udah boleh dicoba belum sih? Boleh... Boleh dicoba ya... Nah... Alangkah baiknya... Kita coba dulu... Ya kan... Cobain jalan... Pake Rubin nih... Setelah sekian lama nih... Saya cui tangan sebentar ya Pak... Sekitar... 3 minggu lah ada di sini ya... Kira-kira loh Pak... 3 minggu ada di sini... 3 minggu lebih ada mungkin... Hehehe... Oke... Yuk kita cobain dulu... Sekarang kita akan coba... Wah... Uh... Dengan mesin baru tuh... Tenaga mobil tuh lebih enak gitu... Tidak buyo ya... Tidak buyo ya... Oh... Pulang... Tuk berterbalik ya Pak... Oke... Siap... Wah... Kangen banget nih... Jadi ini Boy... Kalau intrin gitu doang ya... 2000... Ganti 2000 ganti... Baik gitu Pak... Karena... Buat proses lumasi mesinnya dulu... Oh... Oke... Oh jangan... Hehehe... Iya... Kita harus mengikuti... Anjuran dokter... Kalo orang sakit... Kalo mobil sakit... Ikuti anjuran... Mekanik... Hehehe... Iya mas ya... Pikir mau coba tenaganya... Atau gimana... Gitu doang sakutnya... Enggak sih... Kalo tenaga sih... Berasanya... Aku baru buka kopling aja tuh... Udah mulai beda berasanya... Iya... Memang berasa mesinnya... Masih grass banget... Fresh banget... Iya... Tarikannya juga enak banget Pak... Iya... Iya... Mungkin nanti akan di remap... Jadi biar lebih enteng gitu ya... Oh... Mau di... Mau di... Apanya nih ya... Mau ditambahkan... Kayak alat atau... Enggak sih... Kaling... Ini doang... Komputernya aja... Itunya... Oh... Siap... Siap... Waktu kami coba pertama kali... Yang soal injektor ini... Pertama kali kita coba... Kita kayak... Masih pinjang... Saya bilang di injektor nomor empatnya problem... Kemarin ke Pak Suryadi... Pak Suryadi... Nanti setelah diganti satu piece... Kayak ada bunyi ngelitik... Bunyi ngelitiknya itu... Keliatannya ada tiga lagi... Bener... Tiga ini diganti... Udah langsung sembuh... Jadi sekarang ini sih... Kalau... Kalau... Performa terbaik lah ya... Ini lah ya... Performa mobil sih udah... Oke lah Pak... Udah... Tokcer lah... Hehehe... Memaksakan... Speed... Dalam gigi yang... Cukup tinggi itu... Bagus gak sih? Misalnya kayak... Start mulai dari gigi dua... Oh... Kalau... Ya... Itu sih... Nggak sementak... Kalau... Kalau apa namanya... Performance kendaraan oke... Menurut saya nggak apa-apa... Cuma... Kadang-kadang kalau lagi... Tenaganya lagi kurang... Kita coba gigi dua... Naikkan... Ya... Setelah mati... Gak naik... Itu agak duduk-duduk gitu kan... Itu yang kebahayakan juga ya... Sebenarnya... Meroncang mesin nggak ya... Nggak juga sih... Cuma... Gak masalah kalau itu biasanya sih... Mas... Cuma ya... Maksudnya... Jangan sampai... Apa... Parah banget sampai gigi tiga lah gitu... Jangan juga lah Pak... Sewacarnya... Mana sih ini ya... Selama masih... Depan lagi... Sampai ada... Plank Denso... Oke... Wah ini... Kacanya... Burem ini... Perlu kita... Ini nanti... Perlu kita bicarakan ini nanti... Perlu kita bicarakan ini nanti... Ya... Malah mundur... Hehehe... Hehehe... Karena nama satunya sebelah... Iya... Ini kan namanya cuma ada tuas ini kan... Tapi kayaknya kurang begitu berfungsi nih... Oh... Oke... 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 Oke Boy... Ada yang berasa kurang selain... Viper Pak? Udah sih... Itu aja sih... Ya paling ini sih... Apa namanya... Kalau bisa dilihatin ya... Ininya kan kurang berfungsi nih Mas... Dan ini... Kadang-kadang suka nonjok keluar gitu... Oh gitu... Siap 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 siap... Oke... Tuas persneling nya ya... Tuas persneling... Siap Mas... Kalau ininya masih jalan ya tapi ya... Ehm... Kalau itu... Kita ngeceknya harus dilip soalnya... Oh... Baru kelihatan ini... Karena kan kalau misalkan kita cobain kayak gini kan... Apa... Di jalan kayak gitu kan... Yang muternya itu... Gak begitu kelihatan... Apakah dia 2WD atau 4WD gitu kan... Yes... Tuh... Oke siap Mas... Iya... Nah Boy... Ini kondisi mobil si... Ford Ranger kita udah oke banget... Sekarang... Kita tinggal dulu aja di sini... Karena masih mau di final check... Kemungkinan besok udah bisa kita ambil... Mudah-mudahan... Ehm... Besok itu juga udah bisa kita ambil... Dan kita bawa jalan-jalan lagi mobilnya... Kita ajak dia in rain... Ya kan... Supaya mesinnya... Tetap terjaga... Ehm... Awet... Gitu kan... Dan yang pasti... Supaya bisa menghibur kalian di Youtube kita... Haaa... Segitu dulu deh video kita kali ini... Bang makasih ya... Iya... Salam-salam Pak... Kalau kalian punya... Masalah mobil diesel... Apa segala macem... Mesin segala macem... Bisa keuntung diesel center... Iya... Ini ada di jalan... Apa ini Pak? Danau Sunter Selatan... Danau Sunter Selatan... Oke... Segitu dulu... Gue di Resmenu Diri... Jangan lupa... Ingat Velak... Ingat HSN... Mantap... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax